Suaranya kayak Tamiah, Pak Wah, nggak nyampe Jaraknya kurang Jadi kaki lu ditempelin semuanya terus jempol lagi Ya, capek Kembali lagi, mau tes mobil lagi? Mau ladin lagi Kali ini kita akan pakai format baru untuk menguji sebuah mobil Ya, pengujiannya itu sebenarnya sama seperti komparisi-komparisi kita Kayak Truck Race, Nanjak, dan lain-lain kita bikin Kita uji semuanya ya Karena nggak semua mobil bisa kita komparasi Betul Dan kita dalam pengujian ini benar-benar pakai data Sesuai yang kita lakukan juga dikomparasi Semoga bisa menjawab Ya Kalau mau beli mobil yang kita uji Nanti kita bikin ya, misalnya Truck Race Siapa waktu tercepat, nanti kita data semuanya Siapa yang paling tercepat Nanti di akhir tahun mungkin kita bisa bikin mobil tercepat, ih ini ternyata Ya, betul Nah ini sekarang kita bikin ya Itu kan sebelumnya kita udah bahas fitur, desain, akumudasi udah kita bahas Oh iya Pernah bikin waktu itu di Di Gias waktu itu Gias tahun lalu Ini linknya ada di bagian di atas ini Jadi itu udah lengkap banget Nah sekarang kita cobain yang belum pernah kita cobain aja Ya, yang pertama kita juga langsung nancak aja Kita siksa mobil ya Langsung aja Oke, sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin Ya udah subscribe, mantap! Woolink hadir di Periklindo Electric Vehicle Show Pameran kenar listrik 2023 Berhubung ini merupakan pameran kenar listrik Nah sekarang waktu yang tepat untuk memiliki Woolink REV Karena PPNnya hanya 1% saja Sesuai dengan kebijakan pemerintah Kini PPN mobil listrik turun dari 11% menjadi 1% Artinya Anda bisa jual lebih hemat total 26 juta rupiah Untuk bisa memiliki Woolink REV yang stylish dan juga canggih Mau lewati jalan sempit hingga melewati kawasan ganjel genap REV bisa dengan mudah melawan semua permasalahan mobilitas sehari-hari Tunggu apa lagi? Ayo datang ke PEV 2023 Dan kunjungi boot Woolink di Hall A, Boot A1, JXPOK Myron Selama 17 sampai dengan 21 Mei 2023 Selain itu banyak juga perumum menarik seperti adalah KIDIP, E-Wallet, Smartband, Smartwatch, Free Charging Pile, dan Body Kit Modifikasi Tunggu apa lagi? Langsung datang ke boot Woolink Oke saatnya kita nanjak pake mobil Ya super mungil ini Ini kita pertama kalinya ngajak nanjak Woolink REV Kenapa kita cuma berempat? Ini berempat ya? Jadi yang megang kamera ini, videographer kita ikut di dalam Karena emang kapasitasnya 4 ya? Ini bayangin kalau Michael ikut mau duduk di mana? Oh ada auto hold Ada auto hold Ini kok agak deg-degan ya Vick? Iya makanya ya Ini berempat aja udah kapasitasnya udah lumayan mempet Udah lah emang kapasitasnya 4 udah lah jangan dipaksa lah ya Tapi kita jangan aneh-aneh banget gitu Tanjakan pertama kuat sih kayaknya Kita jangan terlalu kayak Mike biasanya kan agak maju ya startnya Kita agak lebih mundur dikit kali ya Kamu takut ya? Hah? Mau cobain dulu yang biasa dulu ya Coba dulu lah Coba dulu lah Ini soalnya yang pertama aja udah begini Vick Pertama ini kayak simulasi rem di ini lah Ini gini ya Vick itu mode nya pake mode Oh iya gue pake mode sport Mode sport lah Mode normal dulu cobain Normal dulu lah Oke normal Mode normal AC AC satu aja AC yang paling dingin ya Paling dingin tapi satu aja kipasnya Mana sih? Ya udah low Aduh Aduh Ini kalo yang pertama aja gak naik sih Aduh Dia gak ada ini ya traction control ya Gak ada Coba ya Bismillahirrahmanirrahim 3,2,1 Ih Aduh Vick Yang pertama aja gak kuat sih Aduh Dan dipaksanya ntar meledak lagi Iya gue ngeri Hah? Coba mode sport Mode sport Mode sport Yang pertama aja gak kuat Gak bisa cuy Coba kita pake Jadi kita juga ngasih tips ya Gimana cara nyetir mobil ini pas ditanjakan Jadi caranya kita pasiin dulu semuanya kosong di depan Itu kenapa kalo di safety driving Ngetir itu jangan liat mobil depan Iya Liatnya liat jauh Iya 100 meter ke depan 150 100 atau 150 meter ke depan ya Oke Gak sih ya Bismillahirrahmanirrahim Mode sport RFC drive Gak naik Sampai pertamanya gak naik Gue yakin naik sih ini Iya lah Ada momentun Oh bisa Nah gitu Suara kayak Tamiah Tips Ngetir Mobil yang kayak gini ya Boleh RFC Maksud gue Bukan boleh RFC aja ya Eh ini gue yakin dia gak bisa Tapi kita coba Gas aja ya Iya gas 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 Bisa mas Bisa mas Bisa cuy Lalu Belum kelar Ini gue ada gas mall ya Liatnya di layar Oh gas mall Oh bisa Oh bisa lah Oh mantu bisa lah Udah pasti Ini gue ngeri nih Kita putar baliknya Agak ditanjakan gas lagi Iya Isinya jangan berhenti di tengah tanjakan ya Aduh Enggak berarti Yang pertama aja kan tanjakannya sebenernya ringan Vika Iya Itu aja gak bisa nanjak Berarti kan kalau kita berhenti yang disini Ya mundur yang ada tuh Itu kocak banget sih gue beli ini ya Yaudah Tantanya bisa ya Iya bisa kalau Tapi gitu Tipsnya Pastikan semuanya kosong di depan Baru kita gas Jangan berhenti di tengah tanjakan aja Iya berhenti sebelum tanjakannya Iya Ini auto hold gue matiin ini Kalau bisa 50 meter sebelum tanjakan lah Iya Udah ngegas Pake mode sport Mode normal dia agak pelan naiknya Iya Sekarang waktu itu kita coba Bagaimana kemampuan akselerasi dari Woolink REV yang sebenarnya Kita akan coba dulu 0 ke 100 km per jam Walaupun sebenernya saya agak ragu Mobil ini bisa atau enggak sampai ke 100 km per jam Dengan jarak 200 meter Dengan jarak 200 meter Kayaknya enggak sih Kita lihat aja deh Sampai apa-apa 0-100 ya Nah Irwan Rahim Kita pake mode sport dulu Oke Oke Sekarang kita mulai Sekarang kita mulai Kok Itu saya lebih takut sebenernya nih Kalau mobil yang gak terlalu kenceng gitu Performasi Satu 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 Ayo Jaraknya kurang Bung Aduh jaraknya kurang Tapi tadi 200 meternya Itu waktunya 13,8 detik Kita coba lagi dulu Kita coba lagi lagi Kita agak munduran dikit Oke kita coba sekali lagi Ini udah agak munduran Kita start Tiga Dua Satu Tanpa suara Bung Ayo 0-100 nyampe dong Kembali Kita mau habis Track nya Seratus Wuhhh Seratusnya jauh banget 0 ke 100 km per jam dengan kondisi saya sendiri saya bobotnya 58 kg cukup ringan itu 27 detik mantap lama ternyata ya ya wajar lah ini memang mobil yang diciptakan untuk perkotaan sekarang walaupun memang agak gak penting kita coba 0 100 km bareng-bareng nah tadi 0 100 km itu sendiri saya 27 detik hampir 28 detik ini kita lihatlah ini gak mungkin nyampe 100 km kita bertiga bobot udah berapa nih iyalah gak nyampe tadi aja lu start disalip motor iya 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 parah sih susah sih susah iya memang mobil ini emang buat santuy-santuy ya iya makanya bukan buat kebutan racing semuanya udah mode modenya udah sport udah sport udah D sport gak ada traction control yuk kita ngel ya langsung lu mas 3 2 1 berat banget tapi suara ini gitu ya Allah lama banget ini 60 tadi mendingan gak kayak begini rasanya iya iyalah 70 km 200 km naik 21 km2 yang 80 km2 12 detik gak nyampe emang gak nyampe udah mau habis deh ah gak diterusin aduh kipasnya mana atas ternyata dia memang ngupi beratnya ternyata ya 0 ke 60 nya 10,3 detik hihihi 0 60 yang 0 100 nya gue sendiri aja 27 detik hahahaha serem banget sumpah serem udah mau pe abis Vic udah mau belok tuh yeee 100 hahaha baru keluar nih baru keluar nah kita lanjut lagi ya kita akan mencoba bantingan dari mobil ini dan juga mengukur seberapa berisik ketika ngelautin jalanan speed breakernya oke kita ada di speed 30 kita mulai siap iya buset yang terakhir tuh emang dahsyet ya suaranya ya hasilnya 76,2 gak berisik ya berisik ya? dan kaku ya iya iya kaku sih wajar karena mobilnya iya mobil setengah mobil kan kayak ini ini kayak batu bata dipotong setengah iya bahaya Vic bahaya kalo terlalu empuk ini jadi menurut gue tapi emang udah settingan udah paling maksimal ini tapi ini kualitas ini udah empuk tau iya iya kalo cuma set tapi hitungannya untuk sebuah mobil ini keras ya iya iya memang keras tapi tapi memang ya karena mobil ini kecil kalo terlalu empuk dia gampang kebalik iya bahaya banget tuh iya bahaya banget tapi gue agak kaget sih berisik agak berisik ke 78 itu tinggi loh sebenernya 76 76,2 biasanya paling kan 60an iya 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 ada juga sih yang rata-rata 70an ada juga sih ada mobil biasa ya dengan mesin iya dengan mesin iya iya sih ini kan gak pake mesin iya iya ini mobil lucu-lucuan iya sekarang kita bahas suka gak suka dari kita masing-masing iya yang pertama apa yang kita gak suka dulu gua gak suka gua gak suka posisi nyetirnya oh iya karena oke dia bisa agak lebih jauh ya tapi tuh pedalnya mendekat pedalnya tuh terlalu deket tau lu karena dia ada fender di dalam nyetir lu tuh kayak gini iya bukan gini dan yang paling enak tau lu copot sepatu pake jempol kaki jadi kaki lu ditempelin semuanya terus jempol kaki iya iya cape juga lah mana-mana lumayan sih kita dari Bogor tadi ya ini pegel lah gila sih pegel banget nyetirnya kaki pegel capek-capek kalo dipake di tol juga iya menurut gua agak kurang itu sih mestinya pedalnya itu agak lebih mundur lagi tapi gak bisa sih ada ada fendernya di dalam kalo gua yang gua gak suka maka ya itu mesti nge-charge karena charger di Indonesia menurut gua fasilitasnya belum ada yang proper banget iya yang proper cuman baru satu yang di plus Indonesia yang dibikin hinder yang kemarin baru iya yang bisa setengah jam iya bisa setengah jam ini nge-charge aja ini dari tadi kita nge-charge cuma beberapa persis ini permasalahannya mobil ini gak ada fast chargingnya cuma itu kecuali dia bisa DC ini kan full AC AC itu ya listrik gak bisa banyak-banyak lah gampangnya kayak gitu wattnya itu gak bisa tegang bahasa gampangnya gitu ya bahasa gampangnya kayak gitu arus listriknya dimasukin ke baterai itu gak bisa secepat secepat DC AC ini secepat DC ini AC atau cademu itu atau ya dia kan yang DC itu ada CCS sama cademu terus yang ngeselin lagi nih kalau kita dateng ke SPKLU biasanya slot AC cuma satu iya cuma satu udah ditepatin kelar iya nah mau gak mau kita punya home charging yang lama iya dan home charging lumayan cepet loh lumayan mana tadi kita colok itu yang portable beda home charging sama portable beda home charging yang di tembok yang di tembok itu wattnya lebih gede iya tapi ya gitu maksudnya jadi gak fleksibel fleksibilitasnya kurang lah kalau pakai mobil kayak gini walaupun dia kecil ya baterainya ya yang gue gak suka overall dimensinya kenapa ya oh gue malah suka gue gak suka sempit ya buat orang seukuran badan gue sih gue tidak suka ya sempit ya sempit banget dia tadi duduk kayak lebih sempit kalau gue duduk berdua dia singkut-singkutan terimak terimak nah sebenarnya yang gak suka di mic suka di gue ah iya dia kan akomodasi gak suka gak akomodatif lo tiba-tiba kurus ya enggak beda akomodatif sama bawahnya itu kalau misal dimensi kecil lu jalur motor aja lu bisa lewatin iya tapi kemarin gue macet-macetan sama mas anda naik ginian juga ya samanya nyampainya juga telat eh maksudnya jam berapa kan tadinya gue ada mobil keluar dari komplek terus macet disini ya ini kira-kira 2 motor lah lewat gue masuk gak kena macet gampang asal jadi contohnya ntar masuk jalur sepeda lagi kan memang dia gak akomodatif di dalem tapi dia compact dia kecil ya emang gue sendiri kalau luar jen orang bisa gue sendiri bener-bener gue dulu lebih ini perseneling disini nih udah paha gue disini di atas perseneling ya oh ada lagi yang gue gak suka kemarin gue serem tangannya karena gue mau naikin jendela gue tarik elektrik panjangnya oh iya pagi jalanin terang deket sama gue juga pagi jalanin iya bener kalau gue sukanya value for money bisa dibilang mobil listrik paling terjangkau saat ini yang yang proper mobil listrik lah ya jangan dibandingin yang 75 juta waktu itu pernah dibahas 2 orang ini ya yang harga ninja itu gak masuk mobil lah ini itu becak gitu proper ini kancil udah gitu gue udah liat trak PKB nya pajak tahunnya cuma 300 ribuan iya mantep banget gak perlu servis gak perlu beli bensin iya iya sih tapi gue tetep uang segitu beli mobil bensin siap kan mau jalan aja isi bensin gak ada 5 menit cabut itu dia lu yang suka apa Mike? hmm speakernya lumayan ya? lumayan kualitasnya oke bahasa enak adem oke gue kira ya buat mobil kecil kayak gini speakernya paling ya minim cuma 2 tapi speakernya cuma di depan doang cuy belakang gak ada tapi lumayan cukup lah buat ruangan segini iya kesimpulannya kalo mau beli mobil ini emang kayaknya kita tuh harus menyesuaikan sama kebutuhan iya gak sih Vick? iya gak cocok kita yang mobilitas yang jauh-jauh gak cocok ibaratnya tinggal di Bogor kerja di Jakarta gak bakal bisa punya mobil kayak gini gak enak jangan dah iya ini buat nganterin anak sekolah yang jaraknya 10 kg dari rumah nah itu bisa nge-charge nya di rumah nge-charge nya di rumah jadi baru pulang charge lagi baru pulang charge lagi jadi lo gak gak repot juga nge-charge-charge nya jadi kayak orang yang punya kesibukannya misalnya seharian tuh harus pergi kemana-mana waduh iya gak bisa akan menyusahkan jadi bagaimana menurut anda video ini sampaikannya kolom komentar kalau anda suka dengan format baru ini jangan lupa like dan pastinya subscribe iya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati